Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat pagi semuanya semoga kalian dalam keadaan sehat walafiah tanpa kekurangan atau apapun ya Oke pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan materi terakhir sekaligus evaluasi akhir dari dosen pengambung mata kuliah Pancasila bahwa kita sudah berada di posisi pertemuan ke-14 sekaligus nanti akan saya rangkum pertemuan ke-15 dimana kita akan melakukan evaluasi akhir ya yaitu saya akan mencoba untuk mengulas kembali sekaligus kalian akan ada tugas dari saya yaitu untuk membuat essay essay tentang revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 ya 4.0 jadi nanti disini saya juga akan memberikan sedikit sampel bagaimana kita buat essay tentunya essay ini harus berupa karangan persuasif dimana kalian akan membuat suatu karangan untuk mengajak pembaca agar pembaca kita ikut serta melaksanakan mengimplementasikan apa yang kalian sampaikan terkait dengan kasus yang akan kita bahas yaitu bagaimana kita bisa menghidupkan kembali atau bahasa kerennya merevitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi era disruptive seperti ini gitu ya Oke jadikan saya untuk meng-share materinya Oke sudah nampak ya Oke jadi nanti yang harus kalian lakukan adalah membuat karangan berbentuk persuasif dengan minimal satu halaman ya satu halaman penuh dengan size ukuran kertasnya 4 kemudian diketik ya diketik dalam huruf Times New Roman ukuran 12 pasti satu seperempat satu seperempat kemudian nanti karena ini berupa karangan persuasif artinya nanti di akhir ada ajakan ajakan kepada pembaca untuk melaksanakan apa yang kamu sampaikan dalam tulisan kalian ya ini akan saya berikan sedikit sampel ya sampel bagaimana kita bisa mengurekan kasus ini menjadi beberapa bagian ya tentunya ini bukan berbentuk makalah ya makalah yang seperti biasa kalian lakukan tapi berupa ese atau karangan utuh jadi di ese nanti karena ini berupa persuasi harus ada latar belakang tentunya ya latar belakang dulunya seperti apa kemudian diikuti dengan isi ya pendahuluan dulu kemudian dengan DC dengan isi isi pokok permasalahannya apa dan juga ada rekomendasi atau kesimpulannya seperti apa ya Oke yang pertama ya eh nanti bahasannya adalah kalian bisa menspesifikasikan ya dampak dari era revolusi industri 4.0 di bidang apa misalkan ya ada di bidang ekonomi silahkan kalian fokus di sana untuk membreak down apa setiap dampak dari ekonomi diakibatkan oleh era revolusi industri ini ya atau mungkin kalian mau spesifikasinya di bidang pendidikan gitu ya silahkan itu akan kalian konekkan kalian relate kan dengan dengan eh dampak-dampaknya apa di era revolusi industri revolusi industri ini dengan dunia pendidikan ya dan bagaimana kalian merevitalisasi nilai-nilai Pancasila di dunia pendidikan baik di level menengah ke bawah atau menang ke atas atau bahkan sampai di perguruan tinggi gitu ya eh jadi intinya adalah nanti kalian harus punya spesifikasi dampak revolusi industri ini di bidang apa ya sehingga kalian bisa fokus pembahasannya seperti apa gitu ya kalau ini mungkin yang saya contohkan akan lebih general lebih umum karena akan menjadikan sampling pada kalian bahwa bahasa itu masih luas sedangkan yang kalian akan tulis nanti harusnya lebih terspesifikasikan kepada bidang apa di sektor apa sektor ekonomi pendidikan politik bisa jadi ya politik atau bahkan di sektor sosial kemasyarakatan gitu ya jadi kita awal dulu karangan kita dengan pendahuluan ya pendahuluan jadi pendahuluan ini adalah paragraf pertama dimana kalian akan menulis latar belakang masalahnya kenapa kalian mengangkat isu tersebut untuk didiskusikan jadi kenapa sih kita harus menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan berekonomi hasil dampak dari era revolusi industri 4.0 ini ya gitu misalkan misalkan ini kita awal dulu kita awal dulu permasalahan kita dengan gap ya dengan gap yang ada perbandingan ya perbedaan antara teori yang ada dengan praktek di lapangan ya seperti yang kita tahu sekarang ini ya era 4.0 atau juga dikenal dengan era disruptive ini memberi peluang bisnis untuk berkembang cepat dengan memanfaatkan teknologi teknologi kini digunakan untuk berbagai kebutuhan masyarakat tidak hanya bareng ya tetapi juga berbagai jenis layanan lainnya masyarakat juga diperkenalkan dengan kecerdasan tiruan atau artificial intelligence yang membuat mesin ini semakin pintar nah kecerdasan tiruan inilah yang membuat dunia ini semakin sempit nah informasi di belahan dunia lain hanya dalam tempo beberapa detik dapat kita sebarluaskan era revolusi industri ini ditandai dengan banjirnya informasi yang sangat mudah didapatkan nah banjir informasi ini yang terjadi di era 4.0 menjadi tantangan untuk setiap negara negara-negara yang tidak memiliki ideologi yang kuat tentunya rentan untuk tenggelam Syria menjadi bukti nyata kegagalan sebuah negara pada era banjir informasi seperti ini ya oleh karena itu sudah menjadi tugas kita untuk merevitalisasi atau menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi era disruptif seperti ini jadi ini adalah contoh dari latar belakang yang harus kita tulis ya bisa berupa dua paragraf silahkan enggak masalah yang jelas nanti orientasinya adalah kamu sebutkan dulu ya ini teori ini teori yang dapat kita masukkan sehingga nanti akan kita sandingkan dengan gap yang ada gap bahwa ternyata dampak yang positif itu juga banyak dampak negatifnya terutama di bidang ideologi ideologi yang bisa memberikan dampak negatif terhadap ideologi yang kita miliki sendiri ya karena adanya banjirnya informasi tadi jadi ini adalah bentuk dari latar belakang yang akan kita tulis dalam esai kita atau karangan kita itu ya oke selanjutnya kita akan masuk ke paragraf dua atau tiga ini tergantung dari bagaimana kita pendaluannya ada di paragraf pertama atau kedua ya kalau yang pertama berarti kita masuk ke isinya di paragraf kedua kalau misalkan di paragraf pertama dan kedua itu adalah berbunyi latar belakang berarti kita masuk ke paragraf tiga adalah esai ya jadi ini adalah bentuk dari diversifikasi peletakan isi pokok permasalahannya bisa di paragraf kedua tiga atau keempat ya jadi ini kalian elaborasi apa hasil temuan kalian tentang permasalahan yang dibahas ya misalkan pada era teknologi informasi dan komunikasi yang berkebang pesat seperti ini Indonesia tengah diserbu oleh ideologi ideologi internasional tentunya serbuan ideologi ini tidak hanya liberalisme barat yang membawa dampak atau gaya kehidupan hedonisme atau konsumtif ya dimana kita ada barang-barang baru kita selalu mencoba untuk update untuk upgrade untuk memiliki barang-barang tersebut hedonisme ya keduniaan LGBT ya lesbian gay bisexual transgender dimana di negara barat di beberapa negara barat ketika saya dulu dapat BSW di Amerika ya kebetulan tetangga saya tuh rata-rata ada beberapa yang LGBT ada yang ini tetangga saya tuh perempuan sama perempuan ya atau lesbian ini yang jadi yang jadi concern saya adalah dua-duanya tuh berpendidikan ya memiliki level pendidikan yang cukup tinggi yang berperan sebagai perempuan meskipun mereka berdua adalah perempuan ya yang berperan sebagai seorang istri adalah itu S3 S3 seorang profesor ya di salah satu kampus di sana di Indiana University beliau S3 dan kebetulan disertasinya di bidang antropologi ya disertasinya itu di Indonesia di Jogja mengambil topik tentang budaya wayang golek itu adalah apa ya representasi dari keberagaman di Amerika gitu ya sedangkan yang berperan sebagai seorang suami adalah guru SMA ya guru SMA lesbi nikah sama profesor S3 dan mereka fine ya mereka gak ada masalah jadi isu-isu seperti ini yang bisa kita angkat karena adanya banjir informasi di era disruptif seperti ini ya narkoba juga sama ya tetapi juga ideologi berbasis ekstremisme agama yang telah menyerbu dari berbagai banjir lewat globalisasi berbasis teknologi ya terutama kalau kalian lihat di YouTube banyak anjaran-anjaran yang menciptakan kebencian atau berita hoax ya sehingga kita berperasaan keburuk pada agama lain dan menganggap agama kita paling benar itu adalah ideologi berbasis ekstremisme ini contoh paragraf kedua dan ini akan kita elaborasi ya dari statement ini kita akan elaborasi kita urekan menjadi beberapa bagian ya itu paragraf keempat adalah kesinambungan koherensi kesinambungan dari paragraf kedua yang kita tulis ya seperti apa elaborasinya ya yang pertama adalah berdasarkan jumlah survei penetrasi ideologi asing yang sudah mengkhawatirkan contohnya ya jadi kamu buktikan statement sebelumnya ya bahwa kita sudah kemasukan beberapa ideologi asing yang bisa mengganggu stabilitas ideologi kita ya ini didesarkan sebuah survei ya pertama adalah survei alfara yang menunjukkan 19,4 persen ASN sudah terpapar radikalisme selain itu ada sekitar 3 persen TNI aktif yang terpapar radikalisme survei BNPT yang menyatakan tujuh kampus negeri juga sudah terpapar ideologi radikalisme begitu pula isu LGBT yang terus kencang didengungkan di negara kita ini adalah bentuk dari implementasi bukti nyata bahwa menurut data ini sudah ada beberapa ideologi yang masuk ke negara kita ya nah bagaimana kita menghadapinya nanti akan kita bahas di rekomendasi gitu ya kemudian kita bisa mengelaborasi yang kedua yang kedua oh maaf kita masuk ke elaborasi kedua disini ya ups kayak salah link ya masih disini ya bahkan bahkan selama 13 tahun usai reformasi 98 atau sampai dengan 2011 negara Indonesia itu sudah AB terhadap pengarus tamaan Pancasila Pancasila sebagai ideologi negara seperti kehilangan pijakan pasca reformasi 98 negara tidak lagi menjadikan bahan ajar Pancasila untuk masyarakatnya akibatnya satu generasi terlupa untuk ditanamkan nilai-nilai Pancasila jadi dulu setelah era reformasi itu setelah Soeharto dilengsarkan itu ada perubahan di sektor pendidikan ya di mana di mana di level menengah ke atas itu mata pelajaran Pancasila waktu itu dihilangkan kemudian di perguruan tinggi juga sama mata kuliah Pancasila itu dileburkan dan kemudian ketika kurikulum berubah Pancasila kemudian dimasukkan kembali sampai saat ini dan juga dibedakan ya dulu juga sempat disamakan di generalisasi dipersatukan antara Pancasila dan juga kewarganegaraan ya PPKN pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan nah sekarang kedua mata kuliah itu dalam dunia dalam level pendidikan tinggi atau universitas Alhamdulillahnya kedua mata kuliah itu bisa di bedakan menjadikan dua mata kuliah yang berbeda ya itu elaborasi yang kedua nah kita bisa mengelaborasi yang ketiga ya ini seperti ada kesalahan ini ya harusnya elaborasi ada tiga ini ya mungkin ada kesalahan maaf ya jadi nanti kalian bisa mengelaborasi lebih lanjut kira-kira minimal tiga elaborasi ya minimal tiga elaborasi yang menyatakan yang mendukung yang membuktikan kalian ambil satu sampel ya jadi satu sampelnya adalah misalkan faktor tadi pendidikan ya ya pendidikan saja saya ada ekonomi kalau saya ini agak luas ya tadi yang pertama adalah elaborasi terkait dengan ideologi yang kemudian dikaitkan dengan di pendidikan ya gitu nah di rekomendasi ini ya lalu apa yang harus kita lakukan sebagai instant instant academy ya instant academy bisa berposisi sebagai dosen bisa berposisi sebagai seorang mahasiswa ataupun siswa ya di ranah pendidikan nah yang pertama adalah kita harus bisa memfilterisasi ini hilang semua yang ada yang salah ini ya yang pertama adalah filterisasi ya ini ya filterisasi filterisasi ini adalah bagaimana kita bisa menyaring menyaring segala informasi yang ada yang masuk ke dalam sebentar yang masuk ke dalam negara kita karakter sebagai seorang akademisi ya tentunya tidak serta-merta harus menerima informasi apa adanya harus kita filter harus kita cek bener salahnya cross-check sana cross-check sini dari berbagai pihak sehingga tidak menimbulkan suatu kebohongan di media ya jadi rekomendasi pertama adalah filterisasi kamu urekan kamu urekan dengan seperti ini misalkan ya dalam merah globalisasi seperti saat ini bangsa Indonesia bukan hanya menyerapkan bukan hanya menyerap maksudnya modal teknologi luar tawan dan keterampilan tapi juga terbawa masuk nilai-nilai sosial politik yang berasal dari kebudayaan bangsa lain yang terpenting adalah bagaimana bangsa dan rakyat Indonesia mampu menyaring ini ya filterisasi disini menyaring agar hanya nilai-nilai kebudayaan yang baik dan sesuai dengan keperibadian bangsa saja yang bisa kita serap sebaliknya nilai-nilai nilai budaya yang tidak sesuai apalagi bisa merusak tata nilai budaya nasional mesti kita tolak dengan tegas itu adalah bagian dari elaborasi rekomendasi yang pertama tentang filterisasi kemudian yang kedua adalah langkah yang bisa kita lakukan adalah ini sepertinya ubah mindset Aduh bentar ya ada yang salah ini yang kedua ya kita harus bisa mengubah mindset kita ya kok ini lagi sebentar sebentar oke Aduh sepertinya ada yang keliru ini gini ya ubah mindset kita artinya apa ya kita elaborasi pergeseran nilai dan tata hidup yang serba seliberal ini memaksa bangsa dan rakyat Indonesia hidup dalam ketidakpastian akibatnya seperti yang sudah terlihat jelas pada saat ini konstelasi politik nasional serba tidak jelas para elit politik tampak hanya memikirkan kepentingan dirinya dan kelompoknya semata nah mindset seperti ini yang harus kita hilangkan ya kenapa karena ya tadi kita lihat di sini ya para elit politik hanya mementingkan kepentingan golongan atau partainya sedangkan ketika dia sudah duduk duduk di kursi jabatan mereka sudah lupa dengan janji-janji yang mereka buat seperti ketika mereka melakukan kampanye ini mindset-mindset yang harus kita ubah ya kita bekerja untuk rakyat karena kita sudah masuk di dunia politik misalkan kita harus ubah mindset kita agar apa yang kita janjikan pada rakyat pada konstituen kita kita make it come true kita laksanakan sesuai dengan janji yang sudah kita buat sebelumnya ya para elit politik tampak hanya memikirkan kepentingan dirinya dan kelompoknya semata ya dalam kondisi seperti ini sekali lagi peran Pancasila sebagai pandang hidup dan dasar negara memang memiliki peranan yang penting pasalnya setiap bangsa di dunia ini sangat memerlukan pandangan hidup agar mampu berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas arah dan tujuan kita ini di bidang politik ya nanti misalkan kalian ambil di bidang ekonomi misalkan ya berbagai macam produk dari luar negeri yang masuk ke Indonesia harus kita bisa olah harus kita bisa prioritaskan mana yang bermanfaat mana yang tidak dan kita harus mengubah mindset kita agar bagaimana bisa memproduksi barang-barang kita sendiri dan kita ekspor ke luar negeri sehingga disini ada nilai ekonomis yang bisa kita promosikan ke luar negeri sekaligus kita mengenalkan budaya-budaya lewat produk ekonomi yang akan kita ekspor ke luar negeri misalkan seperti itu di bidang ekonomi ya kemudian yang terakhir adalah kita harus bisa memanfaatkan teknologi sebaik mungkin karena kita adalah di era digitalisasi seperti ini tidak boleh ketinggalan tidak boleh ketinggalan informasi dan pemanfaatan teknologi tentunya ya insan akademi itu harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi yang menarik bagi generasi muda dan masyarakat untuk mencintai Pancasila dan menanamkan nilai-nilai Pancasila terutamanya dalam format sosial media ya kalian punya kesempatan untuk menunjukkan bahwa kalian adalah cinta Pancasila cinta bisa menanamkan nilai-nilai Pancasila lewat sosial media misalkan kalian buat konten-konten positif di tiktok tentang bagaimana mengajarkan anak-anak kita untuk hafal Pancasila misalkan seperti itu ya dengan kemasan yang lebih fun dan lebih menarik anak-anak kalian misalkan bisa buat sebuah sketsa-sketsa pendek yang menunjukkan tentang implementasi nilai-nilai Pancasila bisa lewat format drama misalkan atau sitkom ya sitkom itu seperti drama humor yang pendek-pendek seperti itu ya itu adalah format-format kalian yang bisa kalian manfaatkan untuk mengenalkan mengenalkan nilai-nilai Pancasila kepada anak-anak atau generasi muda yang sekarang agar tidak luntur hanya terimbas dari efek-efek budaya-budaya Korea ini yang sering didapatkan di negara kita adalah budaya Korea yang begitu mudahnya masuk ya masuk mempengaruhi pola pikiran anak kita ya dengan dance-dance nya begitu banyaknya dan juga drama-drama Korea yang lebih mengangkat tema-tema cinta ya daripada kebudaya timur gitu ya oke jangan lupa nanti ya di bagian akhir adalah daftar pustaka kalian bisa misalnya gini ya silahkan kalau ambil dari website nanti seperti ini ditulis judulnya apa dan kemudian diambil dari mana dan aksesnya kapan ya dan jika bisa diambil dari jurnal silahkan gitu ya nah kalian yang harus dipertikan adalah yang harus dipertikan adalah nanti dibuat dalam bentuk Microsoft Word dibuat dalam bentuk Microsoft Word dan kalaupun ambil dari beberapa sumber nanti diparafrasa ya diparafrasa dibuat sebagus mungkin versi kalian sendiri misalkan kalian lebih banyak untuk mengungkapkan ide-ide kalian gagasan kalian sendiri silahkan silahkan ya tapi tetap ada sedikit minimal tiga atau dua lah ya dua atau tiga daftar pustaka yang kalian ambil dari berbagai sumber gitu ya tapi tetap dengan konsentrasi di ide kalian sendiri sekali lagi revitalisasi ini kenapa pentingnya kita menghidupkan Pancasila di era revolusi industri ini ya dan kalian harus menspesifikasikan dalam satu sektor misalkan ekonomi misalkan pendidikan misalkan politik atau di sosial kemasyarakatan ya terserah kalian nanti mau pilih yang ini jadi ada satu ranah bidang tertentu yang lebih spesifik tidak seperti ini adalah contoh dari secara global ya secara global karena saya ingin menunjukkan bahwa kalian bisa mengambil dari berbagai angle berbagai sudut dari dampak dari revolusi industri 4.0 ini ya jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini ya jadi kalian manfaatkan dari ini ya durasi pengerjaan adalah tiga jam jadi tiga jam dari mulai jadwal kalian jadwal kalian untuk mata kuliah Pancasila ini sampai tiga jam ke depan kemudian kalian serahkan hasil kerja kalian di V-Class nanti akan saya buatkan link link formatnya untuk penyerahan tugas evaluasi akhir kita ini ya dan jadwal ujian kita tetap sama sesuai dengan jadwal ujian yang sudah beredar itu ya jadi tanggal 22 sampai 28 sesuai dengan jadwal perkulian kita di V-Class ya oke terima kasih itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan sampai jumpa minggu depan Insyaallah ketemu di ujian akhir semester ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati